Pemirsa Lembah Tidar di kaki Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah menjadi lokasi penggemblengan anggota Kabinet Presiden Prabu Subianto, Wakil Presiden Gibran Raka Pemiraka. Kita akan melihat isi tenda para menteri pada saat mengikuti retret berikut ini. Lembah Tidar menjadi lokasi pendidikan dan pelatihan Taruna Akmil sejak tahun 1957. Lembah Tidar dipilih karena medan yang menantang serta lingkungan alaminya sehingga mendukung pembentukan mental baja dan fisik kuat Taruna Militer. Lokasi yang terpencil dan suasana alam yang mendukung menjadikan Lembah Tidar tempat ideal untuk pendidikan militer di mana para peserta didik bisa fokus pada pembentukan karakter dan kemampuan taktis. Lembah Tidar berlokasi di kaki Bukit Tidar atau Gunung Tidar yang dikenal sebagai Paku Pulau Jawa. Kabinet Prabowo yang melaksanakan retret tentunya tidak akan mendapatkan pelatihan militer layaknya Taruna, namun diharapkan kegiatan ini akan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar kementerian untuk dapat mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo untuk pemerintahannya ke depan. Di Lembah Tidar disiapkan 120 tenda untuk fasilitas menteri yang mengikuti retret. Di dalamnya terdapat ruang tamu di bagian depan, lengkap dengan 4 kursi, meja, televisi, pendingin ruangan hingga karpet permadani. Di kamar tidur, para menteri juga akan mendapat beragam fasilitas lain untuk menambah kenyamanan istirahat. Antara lain, kasur berukuran jumbo, lemari pakaian, lampu tidur, dan laci yang tersedia di samping kanan kiri kasur. Di dalam kamar juga memiliki TV tersendiri untuk hiburan para pejabat, sehingga dalam satu tenda terdapat dua TV berbeda. Sedangkan pada bagian belakang tenda, terdapat dapur kecil dengan dilengkapi kulkas, dispenser, meja, teko penghangan air, dan kamar mandi. Kamar mandi di tenda itu juga memiliki fasilitas mewah dan dilapisi dengan marmar putih. Tim Liputan, Metro TV